Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel just and co pada video kali ini saya ingin membahas tentang pengertian arus tegangan hambatan dan daya listrik apa itu arus listrik arus listrik atau electric current adalah jumlah muatan dengan listrik yang mengalir tiap satuan waktu satuan anus listrik adalah amper dengan simbol huruf A sedangkan dalam rumus menggunakan simbol huruf I arus listrik bergerak mengikuti arah aliran muatan positif ke negatif atau harus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah untuk arus DC arus ini mengalir dari titik berpotensial tinggi atau positif menuju titik berpotensial rendah atau negatif sedangkan arus AC dimana arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu apa itu tegangan listrik tegangan listrik atau electric voltage adalah perbedaan potensi listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik satuan tegangan listrik adalah font dengan simbol huruf V tegangan listrik dapat juga dianggap sebagai gaya yang mendorong perpindahan elektron melalui rangkaian yang diberikan apa itu hambatan listrik hambatan listrik atau electrical resistance adalah kemampuan suatu benda untuk menghambat atau menjaga aliran arus listrik satuan hambatan listrik adalah om dengan simbol Omega sedangkan dalam rumus menggunakan simbol huruf R setiap bahan penghantar atau konduktor memiliki sifat yang menghambat arus listrik besaran hambatan listrik pada konduktor dipengaruhi oleh pertama jenis bahan misalnya tembaga memiliki nilai resistansi yang lebih rendah dibandingkan dengan besi kedua panjang penghantar semakin panjang suatu penghantar semakin tinggi nilai resistansinya ketiga suhu semakin tinggi suhu semakin tinggi nilai resistansi keempat luas penampang semakin kecil diameter suatu penghantar semakin tinggi nilai resistansinya apa itu daya listrik? daya listrik atau electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian satuan daya listrik adalah Watt dengan simbol huruf W daya listrik merupakan tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik arus listrik dapat dianologikan sebagai volume air di dalam sebuah tangki air sedangkan tegangan listrik dapat kita analogikan sebagai tekanan air pada sebuah tangki air hambatan listrik adalah penghambat pada pipa saluran air daya listrik adalah daya dorong air menuju saluran air hukum om suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya rumusnya adalah V yaitu tegangan sama dengan I yaitu arus dikalikan dengan air atau resistance agar rumus ini udah untuk diingat kita bisa menggambarkan rumus ini sebagai suatu segitiga dengan huruf P diatas lalu I dan R di bawah dari segitiga ini kita akan mudah untuk menghitung beberapa rumus ya pertama kalau kita mau menghitung tegangan maka simbol dari tegangan tadi V maka V kita tutup maka rumusnya adalah I dikali R untuk menghitung arus untuk menghitung arus simbolnya adalah I maka I nya kita tutup maka arus jasanya dihitung dengan V atau tegangan dibagi resistan atau hambatan menghitung hambatan dengan simbol R kita tutup simbol R nya maka rumusnya adalah V atau tegangan dibagi dengan I atau arus menghitung daya yaitu adalah tegangan dikali arus nah ini berikut adalah rangkaian L nya dasar jadi elektron itu akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif jadi arus yang merupakan muatan listrik atau muatan elektron dia akan bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif nah arus ini akan bisa bergerak kalau ada tegangan jadi kalau tegangannya tidak ada tidak ada beda potensial antara kutub positif dengan kutub negatif maka arus listrik tidak akan bergerak simbol R ini adalah merupakan simbol rangkaian elektronika dasar jadi pada dasarnya semua rangkaian alus listrik itu adalah suatu hambatan dia akan menyerap atau menghambat alus listrik dari positif dan negatif kalau ini tidak di melalui hambatan maka nanti akan terjadi yang namanya arus pendek atau terima kasih semoga video singkat ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih